Al-Quran Surah Ali Imran ayat 45 Mariam akhirnya memahami apa yang terjadi pada dirinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Jika dia memutuskan maka terjadilah Tiada yang mustahil baginya Maka dengan penuh tawakal dan keimanan kepada Allah Wanita solehah ini menerima apa yang telah dibutuskan baginya Tentu bukan sesuatu yang mudah bagi Mariam Menghadapi situasi seperti ini Hamil tanpa ada pernikahan Tanpa ada suami Sedangkan selama ini Ia dan keluarganya dikenal masyarakat sebagai ahli ibadah Dan teladan bagi mereka Apa yang harus dikatakan kepada mereka? Dan pandangan negatif yang akan ia terima dari masyarakatnya Bagaimana mungkin keluarga yang terhormat Dan akan sepatah kata pun terhadap kaumnya Dan benar saja Sesampai di negerinya Masyarakat pun bertanya-tanya dengan nada sinis dan meredahkan Mariam hanya diam Dan hanya menunjuk bayi dalam kendongannya Mariam menyerahkan jawabannya pada bayi yang masih dalam buayan Mereka pun berkata Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Maka Nabi Isa yang masih bayi itu tiba-tiba bicara Sesungguhnya Aku ini hamba Allah Dia memberiku Alkitab Injil Dan dia menjadikan aku seorang Nabi Quran Surah Mariam Ayat 29 hingga 30 Betapa kaget dan tercengangnya Bani Israel saat itu Inilah mukjizat Nabi Isa putra Mariam alaihi salam Yang membuktikan keagungan dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas Buah hati pelayan rumah Allah yang masih bayi itu Berbicara dikala masih dalam kendongan Peristiwa ini sekaligus membuktikan Bahwa sang bunda bersih, suci dari semua tuduhan Sungguh tidak mudah apa yang dijalani oleh Mariam Totalitas dan ketaatannya beribadah mendapat ujian dari Allah Ta'ala Dengan mengandung anak tanpa ayah Ujian dan cobaan adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Setiap insan pasti menjalaninya Entah dia menyadari atau tidak Entah dia siap atau tidak Ujian dan cobaan pasti menghadang Allah Ta'ala berfirman Yang menjadikan mati dan hidup Supaya dia menguji kamu Siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun Quran Surat Al-Mulk Ayat 2 Setiap ujian yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya Selalu ada maksud dibaliknya Dan ternyata kehamilan berat yang dialami Mariam Adalah jalan bagi kelahiran seorang Nabi yang mulia Dan Allah tidak akan menguji suatu kaum Melainkan sesuai dengan kemampuannya Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya Maka di setiap ujian yang Allah berikan kepada kita Sebenarnya masih dalam batas kemampuan kita Karena yang menjadi masalah adalah bukan ujian yang datang Tetapi bagaimana cara kita menghadapi dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang datang kepada kita Wallahu'alam Biasanya sih takut kalau malam Kenapa sih? Sepi terus gak ada lampu Takut aja kayak takut ada yang berdiri gitu di luar batas Biasa aja karena ya gak ada apa-apa Biasa aja Jadi ya menurut aku wajar sih Karena nanti kan kita juga pasti akan masuk ke situ gitu Jadi menurut aku biasa aja Sebenarnya sih gak takut-takut banget Soalnya di belakang rumah tuh sekitar 10 meter emang kuburan Setiap hari emang lewat situ Kuburan Bagi sebagian orang dianggap tempat yang menakutkan Membuat bulu kuduk merinding Takut hantu pocong Arwah gentayangan Dan penampakan-penampakan yang tidak lumrah Stigma menakutkan ini Semakin menjadi setelah banyak tayangan yang menampilkan mistis Hal-hal gaib Hal-hal menakutkan yang setting tempatnya di kuburan Sehingga kuburan dikesankan sebagai tempat angker Tempatnya para hantu dan demit Memenakutkan dan sangat menakutkan Bahkan orang-orang soleh pun takut Bahkan sangat takut Melebihi takutnya orang-orang awam Tapi bukan karena hantu Atau adanya penampakan-penampakan Melainkan ada hal lain yang lebih prinsipil Ketakutannya justru pada apa yang terjadi di dalam makam Di dalam kubur Dalam gundukan tanah yang menimbun orang yang meninggal Bukan areal kuburannya Sahabat Nabi SAW sekaligus menantu tercinta Nabi Uthman bin Afan RA Setiap kali berhenti di sebuah kuburan Dia akan menangis hingga janggutnya basah Dia lalu ditanya Wahai Uthman ketika disebutkan tentang surga dan neraka Anda tidak pernah menangis Namun Anda justru menangis ketika melihat kuburan ini Mengapa demikian Uthman bin Afan menjawab Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat Bila seseorang selamat dari keburukannya Maka setelahnya akan lebih mudah Sebaliknya Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya Maka setelahnya akan lebih berat Rasulullah SAW juga bersabda Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan Daripada kuburan Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah Begitu diletakkan di dalam kubur Seorang mayit akan dijepit oleh tanah kuburannya sendiri Tidak seorang pun yang dapat terhindar dari hibitannya Siapapun dia Orang kafir, orang mumin Bahkan orang-orang soleh sekalipun Sahabat nabi yang soleh seperti Sa'ad bin Mu'as radiyal hu'anhu Yang ketika meninggal Kematiannya membuat Aras Allah bergetar Pintu-pintu langit terbuka Dan disaksikan oleh 70 ribu malaikat pun Tidak luput dari himpitan kubur Imam Nasa'i Meriwayatkan dari Ibnu Umar radiyal hu'anhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Orang yang membuat Aras bergerak Pintu-pintu langit dibuka Dan disaksikan oleh 70 ribu malaikat ini Benar-benar dihimpit oleh kuburnya Tetapi segera dibebaskan Hadis riwayat Nasa'i Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Aisyah radiyal hu'anhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya kuburan memiliki himpitan Yang bila ada orang yang selamat darinya Maka tentu Sa'ad bin Mu'as akan selamat darinya Hadis riwayat Ahmad Berdasarkan keterangan dari Nabi SAW Orang yang soleh dan amalnya baik Tetap akan dihimpit tanah kubur Tapi tidak sampai menyakitinya Bahkan sebagian ulama menjelaskan Tanah kubur itu seakan memeluknya Seperti bayi dalam buayan Tapi bagi orang yang banyak maksiat dan kafir Maka akan merusak dan meremukan tulang belulangnya Nabi SAW bersabda Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka Dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka Maka panas dan uap panasnya mengenainya Lalu sepitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya Jelek pakaiannya dan busuk baunya Dia berkata Bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia Maka dia bertanya Siapakah engkau Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan Dia menjawab Aku ada amalanmu yang jelek Maka dia berkata Wahai Rabku Jangan engkau datangkan hari kiamat Hadis riwayat Ahmad An-Nasain Ibnu Majah dan Al-Hakim Fasa kuburan lebih mudah bagi orang-orang mukmin yang selamat Dan di dalam kubur ini Setiap orang akan diperlihatkan nasibnya kelam di akhirat Maka ketika orang mukmin meninggal itu diperlihatkan surga Dan dia melihat surga yang disiapkan Allah SWT dari dalam kuburnya Orang mukmin itu akan mengatakan Oh Tuhan segerakanlah kiamat agar aku kembali bertemu keluarga dan hartaku Sebaliknya Orang-orang kafir ketika di kuburnya diperlihatkan siksa Dan melihat azab pedih yang disiapkan Allah SWT untuknya Dia akan berseru Oh Tuhan jangan engkau datangkan kiamat Karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya Dan lebih menakutkan Lalu apakah permohonan mereka ini dikabulkan oleh Allah? Tentu saja tidak akan dikabulkan Terjadinya hari kiamat adalah ketetapan Allah yang sudah pasti terjadi Namun di kuburnya saat menanti hari kebangkitan itu pun Mereka tidak henti-hentinya merasakan penderitaan yang tidak berperih Meraka yang akan ditinggalinya akan diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan petang Allah berfirman Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang Dan pada hari terjadinya kiamat Lalu kepada malaikat diperintahkan Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras Hadis Riwayat Gofir 46 Itulah mengapa seorang alim menasehatkan kepada kita Siapkan bekal di dunia sesuai dengan lamamu tinggal di alam kubur Berapa lama kita dikubur? Tentu sangat lama Hingga terjadinya kiamat Nah sudah berapakah bekal yang kita kumpulkan untuk menjalani hari-hari itu? Semoga Allah menjadikan kuburan kita sebagai taman surga Dan tidak menjadikan kuburan kita sebagai lubang neraka Amin ya rogbal alamin Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Apabila ada orang yang secara hukum Islam dianggap sebagai wajib zakat Namun selama bertahun-tahun tidak membayar zakat Kemudian dia sadar akan kewajiban zakat tersebut Apakah syariat Islam mewajibkan untuk mengkodo zakat Atau merapel semua zakat yang tidak dibayarkan sebelumnya? Tidak ada dalil yang secara eksplisit menyatakan tentang kodo Atau mengganti zakat Seperti halnya kodo sholat dan puasa Seperti yang disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW Namun demikian Para ulama sepakat Bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan Jika telah memenuhi seluruh syaratnya Seperti telah tiba haulnya Atau masa satu tahun Dan mencapai nisapnya Atau mencapai batasan wajib dikeluarkannya zakat Atas dasar zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat digugurkan Seperti halnya sholat dan puasa inilah Maka para ulama kemudian mengkiaskan Bahwa zakat yang telah ditinggalkan dengan sengaja selama bertahun-tahun lamanya Wajib di kodo Atau diganti sebagaimana halnya sholat dan puasa yang ditinggalkan Hal ini sesuai dengan dalil umum Yang menyatakan diwajibkan sholat dan menunaikan zakat Kepada orang yang beriman Allah SWT berfirman Dan dirikanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 43 Berdasarkan ayat ini Meninggalkan zakat di saat zakat itu menjadi kewajiban baginya Hukumnya sama seperti meninggalkan sholat dan puasa Jika dia meninggalkannya dengan sengaja Maka dia telah berhutang kepada Allah SWT Sedangkan hutang kepada Allah lebih utama untuk ditunaikan Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Bahwa Nabi SAW bersabda Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan kewajiban zakat dengan sengaja Atau menundanya sedangkan dia termasuk wajib zakat Maka dia berdosa dan wajib bertobat kepada Allah SWT Sebab Allah SWT berfirman Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya Dengan disedekahkan kepada fakir miskin Al-Quran Surah Al-An'am ayat 141 Ayat ini menunjukkan bahwa zakat wajib dikeluarkan sesegera mungkin Setelah dilakukan panen Atas hasil tanamnya yang telah mencapai nisab Atau ukuran yang ditetapkan dalam syariat agama Dan tidak boleh ditunda berlama-lama Hingga habis semua hasil panennya Sebab zakat menyangkut kebutuhan hajat fakir miskin Dan para mustahik lainnya Yang tidak bisa ditunda dan harus disegerakan Seorang ulama kontemporer ketika ditanya tentang Orang yang menunda pembayaran zakat hingga bertahun-tahun Dia berkata Orang ini berdosa karena menunda zakat Karena kewajiban seseorang adalah Segera menunaikan zakat setelah tiba waktunya Dan tidak menundanya Serta harus mensegerakannya Karena itu orang ini wajib bertobat kepada Allah dari maksiat ini Lantas apakah dengan bertobat kepada Allah SWT Kewajiban membayar zakatnya menjadi gugur Menurut para ulama Taubat yang dilakukan seseorang kepada Allah SWT Karena menunda atau meninggalkan kewajiban zakat Jika memang taubatnya diterima Maka ini hanya menggugurkan hak Allah yang ada padanya Sedangkan hak fakir miskin dan para mustahik lainnya Yang ada pada hartanya Tetap wajib ditunaikan dan tidak bisa digugurkan Menurut pendapat ulama yang dikuatkan Bahwa zakat yang dibayarkan secara kodok Atau mengganti Tidak dikenakan denda apapun Atas keterlambatannya Dan tidak dikenakan tambahan apapun Kecuali sesuai dengan hitungan zakatnya Pada saat dia wajib mengeluarkan zakat Di tahun-tahun sebelumnya Hal ini sesuai dengan hadis dari Fatimah binti Qois Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak ada hak lain pada harta selain zakat Namun hadis dari Fatimah binti Qois ini Dianggap doif atau lemah Sehingga sebagian ulama menyarankan Adanya penambahan pada zakat Yang telah dengan sengaja ditinggalkan bertahun-tahun lamanya Sebagai denda atau kafaroh yang tidak wajib Melainkan sunah hukumnya Adanya kafaroh atau denda Bagi orang yang menunda pelaksanaan zakat ini Sama seperti kafaroh Bagi orang yang terlambat membayar fidya Meninggalkan puasa Karena hamil atau menyusui Denda dijatuhkan sebagai sanksi Agar tidak menyepelekan dan menundanya lagi ke depannya Dan juga untuk memenuhi hak-hak para mustahik zakat Yang telah tertunda Adapun jika orang yang wajib zakat lupa Tentang jumlah berapa zakat yang harus dikeluarkan Di tahun-tahun sebelumnya Maka menurut para ulama Dia hendaknya menghitungnya Berdasarkan apa yang diakininya Misalnya Dengan menghitung di angka yang terendah terlebih dahulu Di tahun pertama memulai usahanya Kemudian Jika hasilnya bertambah di tahun-tahun berikutnya Dia menambahkan sesuai dengan jumlah yang diakininya Sebab Allah SWT tidak membebani sesuatu Kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya Masalah membayar zakat ini bukan masalah ringan dalam syariat agama Allah SWT mengancam dengan ancaman yang berat bagi orang yang enggan membayar zakat Allah SWT berfirman Dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka Dari karunianya Mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka Padahal kikir itu buruk bagi mereka Harta yang mereka kikirkan itu Akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 180 Rasulullah SAW juga mengingatkan kita dalam sabdanya Barang siapa yang tidak membayar zakat yang wajib atasnya Kelak di hari kiamat akan dimunculkan baginya ular jantan yang memiliki bisa yang sangat banyak Ular tersebut akan menarik kedua tangan orang itu dan berkata kepadanya Saya ini adalah harta dan kekayaan yang telah kamu kumpulkan di dunia Hadis Riwayat Al-Bukhari Wallahu'ala Pemirsa Hasanah Taukah Anda Surga itu bertingkat tingkat Tak hanya tujuh atau puluhan tingkat Rasul SAW bahkan mengabarkan bahwa tingkatan surga itu mencapai seratus Sebagaimana sabdanya Di surga itu terdapat seratus tingkatan Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan Allah Jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi Karena itu jika kalian meminta kepada Allah Mintalah Firdaus Karena sungguh dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi Di atasnya ada Ars Sang Maha Pengasih Dan darinya sumber sungai-sungai surga Hadis Riwayat Bukhari dan Ibnu Hiban Berdasarkan keterangan Nabi SAW dari keseratus tingkat itu Yang tertinggi dan termulia adalah surga Firdaus Karena dekat dengan Ars Allah SWT Sebagai tempat tertinggi tentu saja kenikmatan di dalamnya juga luar biasa Bahkan melampaui angan-angan manusia Lalu seperti apa surga terendah dan terbawah Gambaran seperti apa surga paling bawah itu Bisa kita lihat dari kisah perjalanan orang yang terakhir masuk surga Sebagaimana dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW Orang ini selalu berusaha untuk keluar dari neraka Setiap kali ia mencoba melangkah keluar Ia tersungkur dan langsung disambar dan dihanguskan oleh neraka Hingga pada suatu waktu Akhirnya ia berhasil melarikan diri dari neraka Setelah berhasil lolos dari neraka Ia pun menoleh ke arah neraka dan berkata Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku darimu Sungguh dia telah memberiku sesuatu Yang tidak pernah dia berikan kepada orang lain Dari umat yang pertama dan umat yang terakhir Ia merasa dirinya orang yang paling beruntung mendapatkan karunia seperti itu Ia merasa tidak ada orang lain yang mendapatkan seperti apa yang ia peroleh Padahal ia adalah orang yang terakhir keluar dari neraka Setelah keluar dari neraka Ia melihat sebuah pohon yang tampaknya cukup rendah Dan bisa dijadikan tempat berteduh Ia pun memohon kepada Allah Agar didekatkan kepada pohon tersebut Sehingga ia bisa berteduh Dan minum dari air yang ada di dekat pohon tersebut Allah kemudian bertanya kepadanya Wahai anak Adam Jika aku kabulkan permintaanmu Mungkin kamu akan meminta lagi yang lain Orang itu menjawab Tidak wahai rohku Allah pun mengizinkan ia Dan didekatkan ke pohon itu Supaya ia bisa berteduh dan minum dari pohon tersebut Dengan syarat ia tidak meminta lagi yang lain Selain pemberian yang telah diberikan tersebut Orang itu pun kemudian tinggal di pohon tersebut Selama yang Allah inginkan Hingga kemudian orang itu ditunjukkan pohon lain Yang lebih bagus dari pohon yang pertama Ia pun tergiur dan sangat ingin berada di dekat pohon tersebut Ia pun memohon kepada Allah Agar didekatkan ke pohon tersebut Menjawab permintaannya Allah menanyakan komitmennya sebelumnya Wahai anak Adam Bukankah engkau telah berjanji Tidak akan meminta yang lain Jika aku dekatkan dirimu ke pohon itu Mungkin kamu akan meminta lagi yang lain Meski begitu Kembali Allah izinkan orang tersebut Untuk berada di pohon yang diminta Ia pun bertuduh disitu dan meminum airnya Dan ia pun tinggal disana selama yang Allah inginkan Hingga ia kembali menyaksikan pohon yang lebih bagus Lebih indah dan lebih rindang dari yang sekarang ia tempati Ia pun kembali tergiur dan meminta kepada Allah Agar didekatkan ke pohon tersebut Dan apa yang selanjutnya terjadi Persis seperti yang sebelumnya terjadi Orang tersebut akhirnya juga diizinkan untuk berada di pohon tersebut Dan dari tempatnya di pohon itu Sayup-sayup ia mendengar suara penghuni surga Siapa yang tidak tergiur mendengar suara kebahagiaan dan kesenangan Akhirnya ia pun meminta dimasukkan ke dalam surga Ia berkata Wahai rohku Masukkanlah aku ke dalam surga Menjawab permintaan orang tersebut Allah ta'ala berfirman Hai anak Adam Mengapa kamu mengingkari janjimu padaku Maukah kamu aku beri sesuatu yang senilai 10 kali lipat dari dunia dan seisinya Begitulah akhirnya orang tersebut ditetapkan sebagai penduduk surga Sungguh betapa besarnya karunia dan kasih sayang Allah azza wa jala Tapi orang itu tampak tidak terlalu yakin Sehingga ia mengira sedang dipermainkan oleh Allah ta'ala Ia berkata Wahai rohku Apakah engkau mengolong-olong aku Sedangkan engkau adalah rohbul alamin Kemudian Allah azza wa jala menegaskan lagi kepadanya Pergilah masuklah ke dalam surga Sesungguhnya engkau memiliki semisal dunia Dan 10 kalinya Atau engkau memiliki 10 kali dunia Inilah orang mukmin terakhir yang memasuki surga Setelah sebelumnya disiksa di neraka Karena dosa-dosanya lebih besar dari kebaikannya Sungguh besar karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya Sehingga manusia yang secara pandangan manusia Tak pantas menghuni surga Namun Allah tetap memberikan tempatnya di surga Sekalipun di tempat paling rendah Ibnu Mas'ud Radul Hu'an Hu Sahabat yang meriwayatkan kisah ini pun tertawa Saat mengisahkan pada orang-orang yang sedang mendengarkannya Ibnu Mas'ud pun bertanya pada mereka Tidakkah kalian bertanya tentang apa yang membuatku tertawa? Mereka menjawab Mengapa kamu tertawa? Ibnu Mas'ud menjawab Demikianlah Rasulullah SAW tertawa Para sahabat yang mendengar kisah ini dari Nabi pun bertanya Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab Karena tertawanya penguasa alam semesta Ketika orang tersebut mengatakan kepada Allah Apakah engkau menertawakan saya Sedangkan engkau adalah penguasa alam semesta? Allah berfirman Sesungguhnya aku tidak menertawakanmu Tetapi aku maha kuasa Atas apa yang aku kehendaki Hadis Riwayat Muslim Subhanallah Inilah orang mukmin terakhir yang memasuki surga Allah berikan kenikmatan kepadanya semisal dunia dan 10 kali lipatnya Allah berikan kekuasaan dan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam Yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun sebelum dan setelah era beliau Tapi hal itu ternyata masih jauh lebih kecil dibanding kenikmatan yang Allah berikan kepada orang mukmin terakhir yang memasuki surga Jika kenikmatan surga bagi orang terakhir yang memasukinya saja sudah sebesar itu Bagaimana pula dengan orang mukmin yang taat dan langsung memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala Tentu kenikmatan tiada tara Tidak pernah dilihat oleh mata Didengar oleh telinga Dan bahkan tidak pernah terdetik dalam pikirannya Wallahu alam Astagfirullah Alhamdulillah Kau masih beri hamba Ya pemirsa Sampai disini akhir penjumpaan kita hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih telah menonton!